DETIK-DETIK DUA PRAJURIT TNI LANGSUNG AMBURK DITEMBAKI TANK MERKAFA ISRAEL, BAGIAN KAKI TERLUKA. Dua prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon terkena tembakan Israel. Penembakan itu terjadi saat prajurit TNI berjaga di markas PBB di Lebanon pada Kami 10 Oktober pagi. Lantas beginilah detik-detik dua prajurit TNI terkena tembakan Israel. Dikutip dari tribunews.com, serangan Israel itu dikonfirmasi oleh pasukan PBB di Lebanon atau Unifil melalui akun X pada Kami 10 Oktober malam. Dalam pernyataannya, dilaporkan dua tentara terluka akibat serangan TANK MERKAFA ISRAEL. Adapun dua orang itu terkonfirmasi berasal dari prajurit Indonesia. Unifil menyebut TANK MERKAFA ISRAEL menembakkan senjatanya ke arah menara pengawas di Nakoura. Tembakan tersebut langsung menghantam menara. Sementara prajurit TNI yang sedang berjaga ambruk terkena tembakan Israel. Unifil menyebut tembakan itu membuat korban mengalami luka di bagian kaki. Meski luka tidak terlalu serius, korban tetap membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tembakan tersebut menghantam langsung menara tersebut dan membuatnya ambruk. Untungnya, luka yang dialami mereka tidak serius meski tetap membutuhkan perawatan di rumah sakit. Edi kutip dari akun ex-resmi Unifil, Jumat, 11 Oktober 2024. Tak hanya itu, tentara Israel juga sengaja menembaki dan mematikan kamera pemantau posisi perimeter. Atas kejadian tersebut, Unifil memperingatkan Israel untuk bertanggung jawab dan menghormati pasukan perdamaian PBB.